Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Berita Halo Ternatai Pemirsa sejumlah alumni sekolah katolik dari angkatan 81, angkatan 82, dan angkatan 87 gelar temu alumni. Temu alumni ini dilakukan dalam bentuk menyambangi beberapa sekolah yakni SMP Katolik, Bintang Laut, dan juga SMA. Setelah kurang lebih 30 tahun berpisah, akhirnya para alumni sekolah katolik kota Ternatai kembali melakukan kegiatan temu alumni. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari dengan menghadirkan berbagai alumni di angkatan 81, angkatan 84, dan angkatan 87. Rangkaian kegiatan diawali dengan menyambangi sejumlah sekolah tempat para alumni ini menimbah ilmu seperti yang dilakukan di sekolah SMP Katolik, Bintang Laut, kota Ternatai ini. Para alumni disambut meriah oleh para guru dan siswa-siswi. Persembahan lagu pun dinyanyikan oleh para siswa menyambut kehadiran para alumni ini. Dalam kesempatan ini berbagai hal disampaikan. Menurut para alumni, kehadiran mereka untuk dapat memberikan motivasi kepada para siswa agar mau serius menimbah ilmu pada sekolah RK, di mana sekolah ini telah mampu mencetak para alumni yang hebat dan tidak kalah dalam berbagai prestasi dengan sekolah lain. Luar biasa 30 tahun ya, kalau dari SMA 30 tahun berarti kalau dari SMP berarti kurang lebih 33 tahun. Orang sering ke Ternatai, cuma baru kali ini merasakan suasana yang sekolah yang seperti ini makanya sempat terharu, luar biasa. Karena adik-adik yang terkasih, orang pernah memalami hal yang sama. Jadi untuk adik-adik yang SMP, ini orang tua murid beneran ada, tapi buru-buru ya, mungkin bisa mewakili orang tua. Jadi mungkin dari bapak-bapak, kakak-kakak, mungkin kita pengen tahu, karena semua masih muda ya, jadi kakak-kakak dulu itu kalau kita itu, itu dari SD, SMP, SMA itu semua Katolik. Di kesempatan ini, pihak sekolah pun mengapresiasi kegiatan temu alumni ini. Dalam kegiatan inilah hubungan emosional antara para alumni dan alma mater tetap akan terpelihara dengan baik. Pihak sekolah mempresentasikan capaian prestasi yang sudah diraih SMP Katolik Bintang Laut, di mana saat ini sekolah telah mampu meraih predikat agreditasi A. Namun di tengah nilai yang baik ini, pihak sekolah masih membutuhkan banyak bantuan untuk mengembangkan mutu pendidikan, salah satunya adalah peningkatan kapasitas tenaga pengajar. Untuk itulah berbagai program sedang dirancang pihak sekolah dalam rangka peningkatan kemampuan para pendidik pada sekolah ini. Menuju ke arah tersebut, pihak sekolah pun membutuhkan dukungan para alumni. Dengan perlu keperhasilan, dengan titel atau jabatan yang bagus di misalkan, ini sudah paling kurang memberi motivasi bersendiri kepada adik-adik semanusia. Para alumni ini pun merespon dengan baik langkah memajukan sekolah alma mater ini. Kedepan pihaknya akan merancang program dalam rangka membangun kebersamaan para alumni yang bertujuan mengembangkan alma mater yang telah banyak membesarkan nama mereka. Kesempatan ini pun dilakukan pembagian hadiah dengan metode tebak kuis. Selanjutnya para alumni ini pun menyanyikan lagu persembahan ditujukan kepada para guru yang dililai turut andil dalam mengembangkan kapasitas yang kini telah dirasakan para alumni. Pemirsa para alumni sekolah RK angkatan 81, 84, dan 87 ini selanjutnya menyambangi SMA Katolik Bintang Laut. Para alumni melakukan longmars dari SMP Bintang Laut menuju SMA. Berbagai tarian tradisional dan atraksi lainnya turut mewarnai perjalanan longmars para alumni ini sebelum sampai di SMA Bintang Laut yang menjadi titik akhir pelaksanaan kegiatan. Setelah melakukan kunjungan di SMP Katolik Bintang Laut, para alumni ini pun berlanjut dengan melakukan longmars menuju SMA Katolik Bintang Laut yang berlokasi di Kelurahan Stadion. Dalam perjalanan longmars ini para alumni disuguhi berbagai atraksi budaya, salah satunya adalah tarian soya-soya di pertengahan jalan. Selanjutnya mendekati gedung sekolah, para alumni ini pun juga tetap disambut dengan tarian soya-soya dan atraksi marching band dari para siswa. Alumni ini pun kemudian diarak memasuki gedung sekolah. Kehadiran rombongan alumni ini pun disambut antusias pihak sekolah diantaranya, kepala sekolah dengan guru, pihak yayasan dan juga siswa-siswi. Pihak sekolah pun mengapresiasi kehadiran para alumni ini dengan makna positif, di mana baru pertama kali inilah alumni melakukan kegiatan kumpul-kumpul dengan melibatkan sekolah. Hal ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi generasi di bawahnya. Apalagi, angkatan 87 ini merupakan angkatan yang mampu membawa kejayaan SMA Katolik Bintang Laut pada masa lalu. Angkatan ini pun menurut pihak sekolah mampu mengangkat nama sekolah dengan berbagai prestasi yang diraih. Kesempatan ini pihak sekolah banyak berharap para alumni bisa memotivasi generasi muda untuk terus belajar dan berprestasi bersama SMA Bintang Laut, di mana saat ini pun SMA Katolik Bintang Laut telah mampu setara dengan sekolah lain di kota Ternate. Motivasi, spirit bagi kami untuk mulai membangun lagi sehingga harapan untuk kejayaan di masa lalu, SMA Bintang Laut itu menjadi harapan juga kami untuk pendidikan kami ke depan. Walaupun kadang kami merasa di sini untuk pemerintah kurang memberi perhatian khusus. Dalam kesempatan ini pun para alumni disuguhi berbagai atraksi dari para siswa-siswi SMA Katolik Bintang Laut, diantaranya adalah nyanyian paduan suara, tarian kreasi baru, dan suguan seni lainnya. Sekolah SMA Bintang Laut memiliki siswa-siswi kurang lebih sebanyak 190 orang. Prestasi yang didapatkan sekolah ini untuk dua tahun terakhir terbilang cukup baik, termasuk raihan nilai siswa yang cukup tinggi dan mampu bersaing dengan hasil sekolah lain di Maluku Utara. SMA Katolik Bintang Laut pun tercatat pernah meloloskan satu siswinya menjadi anggota paski beraka di Istana Merdeka pada tahun 2015 lalu. Raihan prestasi ini mengisaratkan sekolah ini layak menjadi pilihan utama bagi masyarakat Kota Ternate, dari berbagai latar belakang dan agama. Ahmad Pikal Gamalama TV Pemirsa alumni sekolah RK Kota Ternate berjanji akan membantu almamater. Ini pun disampaikan Ketua Ikatan Alumni Sekolah RK Kota Ternate sekaligus Ketua Panitia Reuni Angkatan 81, 84, dan 87, Tomi Karundeng. Jelasnya pihak alumni akan berkolaborasi secara internal maupun eksternal untuk kemajuan almamater. Alumni Sekolah RK Kota Ternate mengiakan akan membantu pengembangan almamater sekolah untuk dikembangkan lebih baik lagi. Keseriusan ini pun disampaikan alumni setelah mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi pihak sekolah selama ini. Salah satunya adalah sarana dan prasarana serta kapasitas tenaga pendidik akan menjadi sorotan dalam program kerja alumni nanti. Hal ini pun ditegaskan Tomi Karundeng, Ketua Ikatan Alumni Sekolah RK Kota Ternate sekaligus Ketua Panitia Kegiatan Reuni Alumni kali ini. Jelasnya alumni akan membantu sekolah dalam memberikan banyak hal sesuai kapasitas dan kemampuan para alumni. Bantuan secara internal akan dikembangkan maksimal mungkin selain kolaborasi dengan pihak luar seperti halnya pemerintah daerah demi kepentingan memajukan sekolah katolik di Kota Ternate ini. Perlu saya jawab bahwa secara internal kami sudah melakukan pertemuan-pertemuan dan konsolidasi dengan para alumni. Kami dari angkatan 81, 84, 87, dari tahun 2010 itu adalah reuni kami yang pertama untuk angkatan kami. Kontribusi yang kami berikan kepada secara khusus pihak sekolah secara internal adalah kami memperhatikan para guru yang kami namakan pahlawan tanpa jasa. Karena dari mereka lah kami bisa ada. Kami berada tersebar di mana-mana. Salah satu kontribusi yang luar biasa rekan kami yang kami sebutkan dengan hormat Reksi Mainaki itu adalah alumni RK dari SD SMP. Dan itu kami terus berhubungan terus lewat telepon dan lain sebagainya. Nah perhatian kami saya kembali lagi bahwa kami memperhatikan para guru-guru kami yang sudah pernah mengajar kepada kami. Nah itu mereka pada usia-usia pensiun berada di menadu dan tersebar di daerah-daerah yang lain. Itu secara internal. Secara internal yang kedua adalah kami memperhatikan sekolah. Terbukti hari ini kami mulai dari SD SMP bahkan sampai di SMA kami melihat di mana produk yang sudah tersebar di seluruh dunia ini begitu luar biasa. Dengan berbagai profesi. Ada yang di pemerintahan, ada yang di birokrat, ada sebagai pedagang dan lain sebagainya. Nah itu makanya kami kembali dengan topik kami bahwa orang Pial Mamater. Alasan harus dikembangkannya mutu pendidikan sekolah ini menurut Tommy disebabkan sekolah ini telah banyak dan mampu mencetak prestasi dalam berbagai bidang. Selain itu sekolah ini dibangun bukan untuk golongan tertentu saja akan tetapi merangkul seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang baik suku maupun agama. Untuk itu pihak alumni akan bersinergi memanfaatkan segala potensi yang saat ini dimiliki alumni. Alumni sekolah RK Kota Ternate mencapai 150 orang dari berbagai latar belakang profesi. Kini alumni ini tersebar bukan hanya di wilayah Indonesia, ada juga di manca negara. Seperti halnya Reksi Mainaki, olahragawan pebulu tangkis yang kini membangun karir di luar negeri. Reksi Mainaki pun dikabarkan akan turut hadir dalam kegiatan ini. Namun karena terganjal jadwal pertandingan di luar negeri, salah satu alumni RK ini pun tidak bisa hadir dan menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga besar sekolah katolik di Kota Ternate. Ahmad Tikal, Gamalama TV Nantikan informasi online tetap bersama kami. Halo Ternate masih akan kembali untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.